Hai Gadget Lover, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel Youtube Gadget Empire kemarin itu Mbak Gadget udah sempat review Samsung Galaxy Watch Active dan Watch Active ini sudah Mbak Gadget pakai hampir 3 bulan lebih lah ya, sekarang ini Samsung juga memberikan inovasi terbaru buat kalian yang ingin memiliki smartwatch untuk dipakai di berbagai kondisi olahraga tapi dengan harga yang lebih murah lagi yaitu Samsung Galaxy Fit, biar kamu gak salah beli untuk memilih antara Samsung Galaxy Watch Active atau Samsung Galaxy Fit ini tonton dulu video dari Gadget Empire ya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Youtube Gadget Empire dengan klik thumbs up, subscribe dan di-share channel Youtube Gadget Empire Oke, lanjut kita bahas ya Samsung Galaxy Fit ini dibandingkan Samsung Galaxy Watch Active Nah, kalau dari segi desain Mbak Gadget suka keduanya Buat sehari-hari Watch Active lebih kelihatan seperti jam dibandingkan Galaxy Fit yang lebih kelihatan seperti sport band meski dua-duanya bisa nampilin jam dan bisa tracking olahraga kita juga tapi untuk dipakai sehari-hari Mbak Gadget lebih suka Samsung Galaxy Fit karena ringan banget bahkan berasa gak pake jam jadi dipake kerja, olahraga, bahkan tidur Galaxy Fit ini nyaman banget tapi kalau dari segi penampilan looks dari Samsung Watch Active lebih elegan karena bagian bodinya terbuat dari metal sedangkan Galaxy Fit terbuat dari plastik keduanya punya hard drive sensor sleep tracker dan pengukur stress level yang sama-sama akurat larinya juga cerah dan cukup jelas dilihat di bawah sinar matahari yang berbeda di Watch Active pilihan Watch Face-nya lebih keren dan bisa langsung diganti di jamnya sedangkan Galaxy Fit pilihan Watch Face terbatas dan harus diganti melalui Samsung Galaxy Wearable App-nya shortcut untuk fitness trackernya di Galaxy Fit bisa sampai 6 sedangkan di Watch Active bisa pasang 4 shortcut dalam satu layar dan kalau kurang bisa tambah lagi ke beberapa layar berikutnya di Galaxy Fit cuma ada satu tombol untuk back dan quick shortcut kalau kita tekan lama dan power off kalau kita tekan lebih lama lagi di Galaxy Watch Active terdapat dua tombol yaitu tombol back dan home jika kita tekan lama tombol home berfungsi sebagai tombol power juga kalau ditekan dua kali bisa mengaktifkan Bixby Voice tapi gak ada fitur quick shortcut fitness button di Watch Active ini keduanya punya fitur water resist hingga kedalaman 50 meter terdapat fitur water lock mode di kedua smartwatch ini untuk mencegah accidental touch saat kita pakai berenang kalau dari segi daya tahan baterai meski ukuran baterai Galaxy Watch Active dua kali lebih besar dari Samsung Galaxy Fit karena fitur yang banyak dan ukuran layar yang lebih besar Galaxy Watch Active harus lebih sering di charge untuk pemakaian sehari-hari Mbak Gadget pakai Galaxy Watch Active dengan notifikasi tracking fitness head right sleep secara aktif bisa bertahan sampai dua hari dan dengan pemakaian sama Galaxy Fit bisa tahan tiga sampai empat hari tapi kalau untuk urusan charging Mbak Gadget lebih suka di Galaxy Watch Active karena simple banget chargingnya fully magnetic dan kalau kalian pakai Samsung Galaxy S10 series kayak Mbak Gadget ini bisa langsung charging pakai power share-nya by the way nih Gadget Lover Mbak Gadget ngevlog ini menggunakan Samsung Galaxy S10 S10 Plus ya kalau kalian belum sempat lihat review Samsung Galaxy S10 ini kalian bisa klik di sini ya jadi kalau Gadget Lover nyari jam yang serba bisa udah wajib pilih Samsung Galaxy Watch Active ini selain ada built-in GPS dan Wi-Fi aplikasinya lengkap bisa kontrol Spotify Bixby Voice notifikasi dan mengangkat telepon langsung dari Watch Active ini Watch Face desainnya yang oke dan ada fitur wireless charging yang bisa share dengan Galaxy S10 Plus ini juga jadi salah satu alasan wajib pilih Samsung Galaxy Watch Active tapi buat Gadget Lover yang jarang atau enggak pakai fitur itu semua butuh fitness tracker dengan pilihan olahraga yang lengkap ringan dipakai sehari-hari layar yang cukup jelas dan butuh daya tahan baterai yang lebih awet dengan harga yang jauh lebih murah Samsung Galaxy Fit ini bisa jadi andalan buat dipakai sehari-hari yang Mbak Gadget suka dari Samsung Galaxy Fit ini ternyata bisa membaca notifikasi seperti WhatsApp dan langsung membalas dengan template balasan yang bisa kita set juga di Galaxy Wearable Apps jadi Gadget Lover setelah kalian tahu perbedaan antara Samsung Galaxy Watch Active dan Samsung Galaxy Fit ini kira-kira mana ya yang cocok buat kebutuhan kalian dan kira-kira mana juga yang cocok buat kebutuhan kantong kalian juga tentunya ya kirimkan kritik saran komentar kalian di bawah mengenai Samsung Galaxy Watch Active dan Samsung Galaxy Fit ini di bawah nanti kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai Samsung Galaxy Watch Active dan Samsung Galaxy Fit ini oke Mbak Gejat pamit undur diri dulu Wassalamualaikum sampai ketemu di next review berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa